Masih ingatkah kamu bagaimana Yusuf menjelaskan mimpi-mimpi kepada Fir'aun? Setelah menjelaskan arti mimpi-mimpi itu, dia juga memberikan nasihat kepada raja. Sebaiknya Fir'aun mencari seorang yang bijaksana dan memberi dia kuasa untuk mengatur tanah Mesir. Tempatkanlah orang-orang yang dapat memungut seperlima dari hasil panen gandum selama tujuh tahun masa kelimpahan itu. Mereka harus mengumpulkan semua bahan makanan yang masuk, lalu menimbunnya di kota-kota serta menyimpannya. Bahan makanan ini akan menjadi persediaan makanan untuk negeri ini selama tujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Dengan begitu, rakyat tidak akan mati kelaparan. Fir'aun berkata, Ide yang bagus sekali. Bisakah kita menemukan orang sepertimu? Aku melihat bahwa roh Allah ada dalam dirimu. Karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, maka tidak ada orang yang bijaksana sepertimu. Aku melantik engkau menjadi kuasa atas istanaku dan seluruh rakyatku akan taat kepada perintah-perintahmu. Apa yang terjadi di sini? Lihatlah bahwa Allah tidak melupakan Yusuf. Sesudah menderita bertahun-tahun lamanya, dia menjadi orang yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Fir'aun kemudian melepaskan cincin dari jarinya dan memasangnya di jari Yusuf. Yusuf juga mendapatkan pakaian yang bagus-bagus serta kalung emas pada lehernya. Sekarang semua orang bisa melihat betapa pentingnya Yusuf. Fir'aun bahkan menaikkan Yusuf ke atas kereta untuk berkeliling di seluruh negeri supaya semua orang melihatnya. Inilah orang yang sekarang berkuasa. Fir'aun juga memberikan istri kepada Yusuf. Begitu banyak perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Masih ingatkah kamu bagaimana kita membaca di Alkitab bahwa Allah menyertai Yusuf? Sekarang kamu lihat, meskipun kamu mengalami masa-masa penderitaan, Tuhan tidak akan melupakanmu. Dia dapat mengubah segala sesuatu bagimu juga. Mulai sekarang, Yusuf sangat sibuk berkeliling di seluruh tanah Mesir untuk memastikan agar di setiap kota dibangun lumbung tempat menyimpan bahan makanan. Tahun demi tahun, hasil panen sangat melimpah. Orang-orang membawa sebagian hasil panen itu ke lumbung. Makanan sangat berlimpah, tepat seperti yang dikatakan Tuhan kepada Yusuf. Selama tujuh tahun, ada lebih dari cukup bahan makanan. Di setiap kota, lumbung-lumbung sangat penuh. Lihatlah, Tuhan senantiasa melakukan apa yang dia janjikan. Dalam waktu tujuh tahun itu, Yusuf dan istrinya mendapat dua anak laki-laki. Nama mereka adalah Manasye dan Efraim. Namun setelah itu segala sesuatu berubah. Sekarang kamu bisa melihat bahwa hasil panen tidak bagus lagi. Lihat lembu itu? Sangat kurus. Tujuh tahun masa kelaparan. Anak-anak menangis. Para ibu tidak tahu harus berbuat apa. Para ayah berpikir, bagaimana aku bisa memberi makan keluargaku. Ketika orang-orang berseru dan menangis, Raja Fir'aun berkata, Pergilah kepada Yusuf. Dia akan menolongmu. Yusuf pun membuka semua lumbung supaya orang-orang dapat membeli gandum. Bukan hanya kepada rakyat Mesir, tetapi juga kepada orang yang datang dari negeri-negeri lain. Lihatlah bagaimana Tuhan memakai Yusuf untuk menyelamatkan orang banyak. Setiap kali menghadapi masa sulit, kita bisa datang kepada Tuhan. Dia mampu menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang mengganggu kita. Dia bahkan mampu memecahkan masalah dosamu. Uji syukur kepada Yesus anaknya. Terima kasih telah menonton!